Bagaimana menurut saya di sini? Oh, aman. Siap, aman. Menurut raman, ini kan ada daerah tertinggi. Desa terakhir. Kampung paling akhir. Maksudnya, Kampung paling akhir akhirnya dikareng Merapi. Saya tanya, misalnya di dalam balurah ini, kok raman? Jadi, misalnya pas Merapi juga erupsi, level pertama harus mengungsi. Ternyata di sini juga, kalau kita ngomong, dimanapun bisa berpeluang bagus. Artinya tidak di Kalikesin, tidak di Kelaten, tidak di Nusa Tenggara, tidak di Sumatera, tidak di Selatan. Seketika kita tahu persis, yang harus kita pelihara itu, yang mudah ke apa. Misalnya, oh bangpun muski kayak gini, oh jantan yang kira-kira isi nyetai kayak gini. Akhirnya di sini kan tutup ini serah murah. Belum pupuk pusera. Berarti ini belum ada 25 hari. Paling 15 hari kelihatannya. Ini kok posturnya sudah kayak kambing. Satu setengah bulan ini, gimana susunya juga? Ini susunya satu hari, dua liter setengah. Dua liter setengah satu hari. Nanti saya kasihkan dua kali. Dari Mona? Apa? Jagatnya kali kelihatan ternyata ada pindah di Larang Meraki. Ini aman, kalau orang saya di sini tuh? Oh aman. Siap aman. Ini menurut informasi ini kan daerah tertinggi. Ini tertinggi. Desa terakhir. Kampung paling akhir. Maksudnya kampung paling akhir. Akhirnya di Kareng Merapi. Ini lumah kali saya tanyakan. Aku nge-sandu dan balur lagi kok ramah. Awan. Jadi misal pas ini Merapi juga erupsi, ini level pertama harus ngungsi? Ngungsi. Ngungsi kita ngungsi. Jadi jenengan mewajibkan jenengan dan warganya harus turun? Iya harus turun. Terus nasibnya ternak? Ya ternak ada armada nanti untuk evakuasi sudah ada. Dari tim siaga desa sudah mempersiapkan untuk ternak. Baik itu sapi, baik itu kambing. Berarti ada armada khusus ya? Khusus untuk ternak ada. Soalnya tahun kemarin eh tahun berapa ya? Kasus kejadian 2004 atau berapa ya? Yang hebat itu kan? Itu di Sleman itu kan? Di Mbah Marijan itu yang banyak yang mati. Saya aja di Gali Gising itu merasakan imbasnya ngeri luar biasa. Ijuan itu nggak ada. Pohon-pohon bambu ambruk, pohon pisang ambruk. Jadi ngaritnya kita itu kan cari kalen, Mbah. Jadi posisinya kita nembang ini kan rupanya kok abu itu. Terus cobu-cobu. Guasan gara nggak dinahnya coklat. Kalau abu itu memang, kalau di sini gimana? Iya tetep banyak, abunya tetep banyak. Kita memang daerah, kita hanya 6 kg dari sini sampai Merapi. Sampai Merapi itu 6 kg? 6 kg saja, garis lurus itu. Iya, 6 kg. Dari sini sampai, tapi lurus itu. Oh lurusnya, menurut jalannya ya? Iya. Ya mungkin sekali, karena kalau Merapi lagi rupsi itu kan leng gitu ya. Rata-rata di sini bangunannya tapi aman? Alhamdulillah semua aman kemarin. Nggak ada kendala. Nggak ada kerusakan. Alhamdulillah guys. Yang daerahnya saja di lereng Merapi yang kalau kita ngomong levelnya ada sekian tahun sekali itu level yang tidak aman. Itu ternyata juga ada farm-farm gede. Saya bilang tadi, ini bedanya harus kali geseng apa? Ya nggak ada bedanya seketika beliau ini Mbak Lura ini juga ternyata farmnya juga segede ini. Mbak ini populasi ada berapa ekor Mbak Lura ini? Ini sekitar besar kecil kurang lebih 30. Kurang lebih 30? 30 ekor. Terus ini yang ngopeni siapa ini? Ini yang ngopeni saya sendiri sama satu teman. Oh ada yang mengendal satu orang. Menjenengan dinas, repot, luar kota misal gitu ya. Ya khususnya mungkin yang cari rumput ya? Ya cari rumput. Ini kan rumputnya menarik Mbak. Kita melihat kan ini juga rumputnya umum kali geseng. Apakah memang kayak kalau Yandra daun singkong itu memang di sini umum ya? Di sini banyak. Banyak. Kita tanem ya. Tanem memang. Memang hijuan-hijuan aja. Oke kalau masyarakatnya Mbak Lura di sekitar sini lah. Kita ini ngobrolnya di desa terakhir. Desa paling atas bahkan radio hanya 6 kilo dari Merapi. Ada enggak Mbak masyarakat jenengan yang juga ternak kayak gini? Kalau kebetulan Mbak satu kelurahan ini baru tiga orang. Oke baru tiga orang. Baru tiga orang. Salah satunya jenengan? Salah satunya saya. Mungkin belum pada tertarik mungkin. Mungkin gitu ya. Ini desa apa Mbak desanya? Ini desanya Sidorjo. Oh desanya Sidorjo. Sidorjo kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Oh jadi kecamatannya ini kalau tempatnya Mas Gunar, Mas Harno itu satu kecamatan ya? Satu kecamatan itu Kemalang. Cuma beda desa aja ya? Beda desa. Oke menarik sekali guys. Dengan ini yang perlu kita contoh sebenarnya. Aku jadi wargane Mbak Lurah ini. Mbak Lurah ini aku sering nganu. Sering apa? Nyondoli. Aku benar kayak komunitas kelompok tani yuk. Mbak Lurah ini semangat. Kan otomatis ketika kita udah ada asusiasi, ada kelompok tani minimal. Mbak Lurah, Mbak Nyong, Dewangi ini tolong di. Gimana band kelompok tani nulah pedos gitu kan tetep ada lah. Iya. Sebetulnya ada. Cuma dia saya ajak. Kemarin saya kan dari desa itu ada ketahanan pangan itu. Iya. Banyak sekali itu kelompok-kelompok kambing itu. Saya memang saya kucuri dana dari dana desa untuk kegiatan masyarakat. Tapi nggak mau saya suruh. Aja. Aja. Apa itu. Ya. Breding-breding seperti itu nggak mau. Katanya takut gitu loh. Oh iya mungkin nggak rugi loh ya. Ya mungkin ya. Akhirnya coba dibelikan yang jala-jala biasa. Jala randu. Yang sudah umum kali ya. Untuk lebih ke spekulasi ya nih. Tadi kita ke tempatnya Mas Yuhandi kan juga kayak gini. Jadi kasusnya Mas Yuhandi itu kan awalnya juga ngeyaw. Maksudnya tukang itu. Tukang itu kan nggak percaya kalau. Maksudnya iya sih kambing kok harganya kayak sapi. Iya. Tapi sempat setelah kita konten kita korek pengalamannya. Empat tahun nyatanya Cak Dolcempe ya. Dan sekarang tuh seratus persen nggak bisa ngeyaw katanya. Iya betul. Dan ini luar biasa Mbak Lura ini bisa sebagai contoh untuk masyarakat Sidorjo sendiri ya. Sidorjo atau Sidorjo? Sidorjo. Oh Sidorjo ya. Di Kecamatan Kemalang. Tentunya dengan 30 ekor tidak mudah. Kalau Mbak Lura sendiri ini dari tahun berapa Mbak? Mulai pingin ya. Saya baru empat tahun jadi. 2019 awal saya. Itu dulu awalnya sejarahnya Mbak Lura ngambil dari mana? Dari Kalikesing, Wagelang atau Klaten? Oh itu Mbak. Ya kita ngambil dari Kalikesing juga. Juga dari teman-teman yang sudah breeding di sini. Mungkin dari Mas Yarno juga. Oh gitu. Termasuk ini kan ada jempe lulus-lulus nih Mbak. Iya. Kalau kita melihat. Ternyata di sini juga kalau kita ngomong dimanapun bisa berpeluang bagus loh guys. Artinya tidak di Kalikesing, tidak di Klaten, tidak di Nusa Tenggara, tidak di Sumatera, tidak di Sulawesi. Seketika kita tahu persis yang harus kita pelihara itu yang model ke apa gitu Mbak Lura. Misal, oh babon lulus kayak gini. Oh jantan yang kira-kira iso nyetai kayak gini. Ya akhirnya di sini kan tutup ini seorang murah Mbak. Ini peranan sendiri ya? Iya peranan sendiri. Oke, yang model kayak model teratrai Pak Ayem Mbak. Ini modelnya kan simetris-simetris nih kalau kita melihat. Terus gupingannya tebel-tebel Mbak Lura. Inilah anaknya itu ya? Itu jantan mas. Oh jantan semua ya? Jantan semua ini. Oke, jantan semua. Dan ini buji babonnya yang mana di sebelah sana tadi? Babonnya di sana. Ini kalau saya boleh tanya, ini anaknya apa? Ini anak dari Pak Ayem, ini Mas Yarno. Model gupingannya sama warna-warna ini. Pak Ayem itu. Oh dari dulu Mbak Lura ngawin ke sana? Iya ngawin ke sana. Bukan beli induan di Mas Yarno tapi ngawin ke tempat Mas Yarno. Iya ngawin ke sana. Oke, ini umur berapa Mbak? Ini ngeh paling baru satu bulanan. Satu bulanan. Jadi tambah susu juga? Susunya ini 12 ekor cempe itu satu hari sama susu kambing itu 24 liter ini. Astaga! Satu hari 24 liter. Jadi pagi 12. Sore 12. Sore 12. Astaga, wangnya tetap berat. Berarti sehari itu rata-rata dengan satu cempe itu 2 literan ya? Iya rata-rata 2 literan. Tapi sebentar lagi nambah lho Mbak. Iya nambah, benar nambah. Ini semakin di nanti 2-3 bulan itu kan nggak mungkin orang nambah kan? Pokoknya diopeni dulu nanti rezeki yang atur dari pusat. Betul. Betul dari pusat. Iya. Jadi bahasanya kan ini diiktiari, karena ini butuh susu ya disusupi. Diiktiari lagi nanti ketika tambah komporan ya dikompon. Iya betul. Tapi hijauan kalau disini beli atau gratis mbak? Ini gratis. Kita ambil dikebun aja. Oh dikebun aja ya? Maksudnya dengan 30 ekor ini nggak sulit? Nggak sulit. Nggak sulit aja dikebun sudah saya tanam itu aja. Pokoknya macam-macam lah. Pokoknya hijauan lah variasi. Selain mungkin dikebun sendiri kan dikebun yang liar itu kalau rumput-rumput liar itu kan sebenarnya juga banyak toh. Rumput liar banyak sini. Pokoknya model gelip tenaga ini gitu ya. Pokoknya itu tertiara-ara ini. Mereka ini nggak sampai. Hahaha. Aku lihat di jalan tadi kan sebelah jembatan itu tingkolan itu kadang-kadang ada kaliendra kok sampai kembangin kok. Iya. Itu punya siapa ini? Itu anu milik warga saja. Jangan lewat atas tadi ya. Iya. Itu milik warga. Kadang anu kok itu pasti biasanya ditawarkan ke kita. Enggak beli? Iya enggak beli. Disuruh ngambil aja biasanya daun angka. Itu juga disuruh ngambil aja biasanya. Karena bawanya dibuat apa itu? Buat pertanian. Tanaman sayur mayur. Takutnya ngiaomi. Iya ngiaomi. Takut itu aja. Tapi menarik loh guys. Mbah. Jangan kan dari 2019 ya. Kita akan tanya ini rodok mencaya pesifik gini. Dari sekian ekor, 30 ekor ini. Jangan lebih cenderung ke ekonomisan atau rodok seni gitu Mbah? Iya sebetulnya. Gimana sih? Ini kan ya bagi saya cuma ekonomis tapi juga yang seni juga ada lah. Ada ya. Ada juga. Tapi ya sedikit lah. Tapi tetep awalnya jadikan mendominasi yang bagaimana caranya kalau kita ternak itu baboni murah anaknya paling larang gitu kan. Iya betul. Itu logika puternakan rata-rata kayak gitu. Doanya seperti itu. Ya kalau kita ngomong lihat dari inilah. Ini dikawinkan dari Pak Ayem. Ini dulu baboni modal Miro Mbah? Itu indukanya itu 10 juta lebih sedikit. 10 juta lebih sedikit. Artinya itu sudah golongan luas itu seni ya. Ini salah satunya. Tapi ini dikawinkan Pak Ayem dan ini satu bulanan umurnya ini jantan semua ini. Ini kualitasnya dengan yang tadi kita konten di tempatnya Mas Harno. Ini suara geser rawahi. Jadi ibu sini mungkin aku pertanyaannya. Glontor orang bagi susunya gini. Nah kok susunya di glontor kok mungkin dia posturnya kayak Mas Harno itu tadi. Apa? Tebel kayak gitu. Punya Mas Harno itu kan dengan 80% susu kamping 20%nya susu sapi kan. Iya. Tapi Pak Pak apakah nggak sulit? Eh nggak sulit ya kalau susu sapi ya? Sini nggak. Sini teman-teman ada banyak yang ternak kok. Kita belinya deket. Iya deket kita beli deket. Kita ngambilnya deket. Aku Pak Pak Ayem pengen konten peternakan sapi perah ges. Disini ada dua peternak. Besok aku tak suan Mba Lura. Mbak Iwan Sewu warganya aku cuma konten. Hahaha. Salih berat. Kalau yang ini Mba Lura yang ini termasuk. Ya luas lah ya. Artinya nanti kita akan ngobrol banyak terkait juga dengan jantan Mba Lura. Ternyata disini ada jantan Mba Lura itu yang kerandahnya Brahman. Iya. Suro dan lain-lain. Karena anak-an dari Pak Lan Budur ya. Ya. Yang dulu memang dulu di Pak Senantan. Kalau golongan-golongan yang kayak gini Mba Lura kayak gini. Dulu beli harga berapa? Itu dulu hamil. Sudah hamil 4 bulan itu 12 juta dulu. Dulu 12 juta. Tapi sudah hamil. Sudah hamil. Berapa kali disini? Ini baru 2 kali. Oh baru 2 kali. Disini 2 kali. Ini udah kami lagi kali ya? Pun. Pun ini udah hamil. Ini hamil 2 bulanan mungkin. Mungkinnya udah mulai. Ini kok ya. Keliatannya udah 2 bulanan. Kalau yang kayak gini mungkin dibawah 10 ya Mba. Itu nggak ada paling berapa lah. 4-5 jutaan. Dulu ya sekitar itu dulu. Kalau menurut Mba Lurah ini. Ini untuk menspesifikasi lagi. Sisan karuan Mba Lurah yang tak tahu. Ini untuk aku tak tahu. Menurut Mba Lurah. Ya mesti kan dalam dunia ternak itu yang dibelihara Mba Lurah ini kan mesti ada perbandingan. Kenapa tadi Mba Lurah menyimpulkan ini ada yang ekonomis. Ini ada yang ngekat seni gitu. Ya mungkin tidak semua. Tapi persentase menurut Mba Lurah lebih menghasilkan yang mana ini Mba. Menurut Mba Lurah aja. Karena setiap peternak kan beda-beda lagi. Kalau menurut saya ya. Yang saya alami itu ya memang lebih menguntungkan yang nilai seninya tinggi. Oh gitu. Yang maksudnya yang lebih luas sekalian. Lebih luas sekalian. Lebih luas sekalian. Jadi corong Mba Lurah ini Mba Lurah ya. Beli dengan harga 12 juta atau 15 juta. Terus lantas jantanku rumput layak ngawini misalnya. Terus kita keluar misalnya siapa ngawini. Jadi ya lebih sumbut corong ini Mba. Iya iya. Oke. Mungkin kalau yang sisi ekonomi sana sekawinkan kalau anak rumah. Masak rupa-rumahnya cemennya. Untuk bantu operasional. Iya iya betul. Oke. Tapi dari sisi keuntungan lagi Mba. Kita berceritanya si San. Lalu pokoknya Mba Lurah mungkin dihitung-hitung. Orang mungkin ngawur caranya ternak itu orang mungkin ngawur. Dari 2019 sampai saat ini jalan sudah bisa membandingkan bahwa yang ekonomi sama yang seni. Kan tadi Mba Lurah matur bahwa kalau menurut saya lebih yang ke seni. Kesenia. Trouble kendala dari sisi kerugian dan keuntungan 4 tahun berjalan ini persentasenya bagaimana Mba Lurah? Kalau kemarin ya kemarin itu memang kita ada sedikit kendala mungkin troublenya itu. Dari sisi keuntungan ya kita sekali lagi menguntungkan yang seni ke atas. Cuma kita juga tergantung modalnya juga kan. Kemarin kita belinya kan juga. Karena kemampuan juga gak sama. Kita awal-awal kita baru belajar dari mau beli yang agak mahal itu memang kita ragu-ragu. Kita masih redok takut gitu loh. Tapi setelah berjalan beberapa waktu akhirnya kita lho setelah dianalisa kok lebih menguntungkan yang nilai seninya tinggi. Akhirnya ya kita berani berspekulasi. Channel sama BR itu. Itu yang katanya-katanya. Akhirnya mau kan dalam bahasa konten teman-teman kita yang di Kemalang bawah. Itu kan ternyata ada beberapa plasma yang karu mas bro. Mitra ini karu mas bro. Otomatis dengan mungkin memberanikan spekulasi lebih ke arah ke situ. Kan paling tidak oh ini menguntungkan berarti kan berani. Tapi kalau seketika kita awal dari yang ekonomis aja atau menikik kok rugi. Ya mesti orang wani-wani. Dengan bermitra dengan mas bro. Tapi seketika Balura yang alami ya mungkin itu sudah hal yang menjadi yang umum ya. Karena kan yang namanya permodalan ya tidak cuma satu-dua orang yang kita harus bekerja sama dengan pihak terkait gitu tentunya. Mbak Hada cempe menarik lagi Balura yang ini. Ini ini apa ya turunnya ayam ini? Ya ini anak ayam. Ini belum ada satu bulan. Ya belum pupuk pusera? Iya. Berarti ini belum ada 25 hari? Paling 15 hari kelihatannya. Ya iya. Tapi kok posturnya sudah kayak kambing. Satu setengah bulan ini gimana susunya juga? Memang ini pot. Ini susunya satu hari dua liter setengah. Wah iya. Dua liter setengah satu hari. Jadi saya kasihkan dua kali. Pertanyaannya Mbak Lura. Aku juga cempekan. Emang mau kan? Tidak ada kok lanang. Dia caranya. Itu memang sudah hal dari pusat. Kita terima saja. Ini serumusnya ke pusat. Ini serumusnya dari pusat kita. Kita juga esmanut. Dari yang atur saja. Dikasih cadara. Tidak ada informasi cempe 12 kok. Tidak ada tiga dok. Tidak ada sembilan jantan. Sembilan jantan. Ya nanti kalau mau mengeluarkan info-info Mbak. Oh siap. Siap. Aku masalahnya apa ini kan. Ini kan rata-rata cempe-cepe yang disini kan. Kalau enggak anak-an sendiri itu masih tetap kerandahnya Pak Lan. Iya. Ya kan. Meskipun tidak anak-an Pak Lan kan rata-rata jalan kalau ngambil kita pas Mas Harno. Jadi ada beberapa termasuk. Ini kan kita udah ngelihat ini ada tiga kan anak Pak Ayem. Iya. Ini jantan semua ini tadi ya. Jantan. Tapi kan enggak lantas Pak Ayem itu anak yang mesti lanang kan Mbah. Enggak. Saya juga ada yang perempuan juga. Yang betina juga ada. Ya. Musimnya tetap di musim lanang-lanang gitu. Iya. Ini yang di dalam-dalam ini juga anaknya Pak Ayem juga? Bukan. Ini yang mana? Yang ini dulu ini keturunannya kalau enggak salah itu Gendewo ini Pak. Gendewo? Ini yang dua ini anak Pak Ayem juga ini. Oh ini anak Pak Ayem. Ini juga lanang-lanang. Ini juga lanang-lanang. Lanang semua. Kejantan semua. Pokoknya kita tidak kejantan. Oke, mari sekali. Berarti cempe yang termasuk tadi 24 niter sehari itu. Iya semua. Semua cempe ini ya. Semua. Ada 12 ekor. Ini saya tadi melihat betina anak Pak Ayem itu yang ini. Ya ini anak Pak Ayem. Ini dulu peranakan atau belimu? Peranakan. Induknya ini. Oh Bapaknya itu sebelah itu. Bukan itu. Itu yang tua itu. Itu udah tua itu Mas. Itu giginya depan sudah habis. Tapi ini model klasik. Ini Bapak model lama ini. Iya. Memang kayak kita melihat anak aneh kualitas itu gak kaget juga. Karena Waduh Suki panjangnya nih. Oke. Giginya sudah habis itu depan. Tapi ini masih sagu sama anak Pak. Siap. Masih siap. Pokoknya saya ingung sampai. Sampai purna. Sampai purna tugas. Lagi yang nuntunnya karena Isito ini. Iya depan sudah habis Mas. Ini anak yang keberapa ini? Ini kalau di sini ya. Dulu belinya kan sudah lumayan tua juga. Di sini ini anak yang ketiga. Oh anak yang ketiga. Kalau ini anak yang pertama. Ini yang pertama. Ini sudah mana? Sudah mana? Sudah. Eh belum. Ini kan amil Mas. HPLnya masih sekarang. Tengah tanggal 30. Tapi belum keluar. Tapi ini pas nyum kelongi. Susu nekos pelorot. Kayak tadi udah kambing. Ini sudah amil. HPLnya hari ini. Ini kemarin kawin sama siapa Pak? Ini kawinnya sama itu. Yang jantan itu. Yang aneh itu. Yang dari Pak Lan itu. Iya dari Pak Lan itu. Mau coba kepenasaran juga. Nanti kita lihatnya kayak apa. Nanti. HP telinganya lumayan lah. Wah apinya itu. Mbak. Bukan lumayan lagi. Iya. Enggak kuping ngerungi. Saya ngeliran jaman. Cedak ruang pusat. Maksudnya dia kan tebel Mbak. Ini telinganya kan model-model. Ini kalau Pak Ayem ini sama. Iya tebel. Terus lentur juga. Sama simetrisnya. Kayak warnanya kan. Rota-rota terus ngeblok-ngeblok. Iya. Ada menarik Mbak. Sebelum kita tutup konten. Iya siap. Aku roh warna ganteng. Tapi kok. Bunter sih gila. Mungkin genetik ya mas. Kita juga. Atau kurang keluar. Tapi. Katanya. Saudara. Masara tadi teman-teman itu. Katanya memang ada genetiknya. Kalau ada genetiknya biasanya. Misalnya satu kembaran. Satu normal. Satu enggak. Ini yang betinanya normal. Bagus di sana. Tapi yang satunya ini. Oh. Yang jantan ini. Ini kok. Oh gitu. Jadi padahal disinggantengnya. Iya. Kepalanya lumayan lah. Api Mbak. Yang tebel hidungnya pesek. Kepalanya gede. Tapi bulet. Cendek. Maksudnya. Pendek. Keruti. Yenek. Gedehnya wis api. Sungunya wis tipis api. Motone wis sedu. Sayu. Cuman ini minusnya kalau kita lihat dari kakinya aja. Kakinya aja. Kakinya aja. Ini baru sembilan bulan. Ini kakinya ini. Ini kakinya ini. Ini kakinya ini. Apa apa? Apa itu? Memang anak aja. Biar dikandang dulu aja. Tapi saya pikir ini nanti anak-anak nggak? Iya. Anak-anak. Coba saya buat breeding. Kakinya ini masih rapat banget. Saya sih. Ini seandainya. Ngerti teman-teman rumah ini. Kambing yang hanya khusus untuk breeding. Sebenarnya kaki depan kayak gini nggak masalah. Untuk breeding loh. Pertanyaannya kan. Iya. Karena kaki depan lebih aman dibanding kaki belakang. Iya. Sengone kaki belakang itu biasanya kurang kencang. Apa namanya? Nganjate. Iya. Tapi depan kan ditumpang gitu. Gantol gitu. Jadi tumpuannya aman. Nah ini sendiri anak-anak apa Mbak Lurah? Ini dari bapaknya ini anak Jalasutra. 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 Wah ya udah dang. Iya. Tempatnya Mas Jandi itu loh. Anak Jalasutra. Bapaknya ini. Jadi ini cucu. Nah kalau anak Jalasutra cucu ya. Jalasutra itu kemarin sudah dikuat korban kemarin. Iya. Dikuat korban. Mulunya istimewa itu. Warna merahnya juga dominan. Kepalanya juga kayak gini. Berarti ini belum ada niatan untuk dijual Mbak Lurah? Belum ini. Biar dikandang aja lah. Terus dari sekian banyak ini apa ada yang mau dijual? Kalau yang cempe-cempe itu kalau jenengan kresosilah kan dibeli boleh. Oh alah. Ayo meskipun nggak saya tetep koncor-koncor misalnya orang asing. Oh iya mau nggak. Tadi kan kita sudah ceritakan Mbak Lurah itu Mbak Lurah ya. Iya. Ya cuman paling tidak ini nanti gimana ya. Sebenarnya nomornya Mbak Lurah ya. Iya siap. Nanti bisa di. Kalau jenengan nggak keberatan nanti teman-teman yang minat bisa. Iya mau nggak. Oke. Berarti ini semua. Semua dijual. Cempe-cempe nya ini ya. Iya. Sebenarnya. Berarti 12 sekor. Ada. Ya nggak semualah nanti pasti ada yang ditinggal. Oh iya sepulau nanti bisa dipilih lah ya. Iya dipilih aja. Khususnya yang jantan-jantan itu mau dikurangi juga. Iya. Gas lah ya aku ramu. Dan emang aku ngerti Naji Bulanik. Tak kira cempe-cempe ini udah dijual. Ternyata bisa dijual. Ini peluang untuk campain semua. Iya. Dijual. Kambing-kambing ini kan jalurnya enak kabel. Iya. Kalau kita bercerita masalah gitu. Kok kambing keranda? Dia seorang dua ya Pak Lurah lagi. Iya. Nek seorang dua Pak Lurah juga khawatir larang. Malah murah biasanya itu guna Pak Lurah. Siap. Nanti bisa ya. Bisa. Siap. Maksudnya bisa menghubungi panjerengan. Iya. Tentunya dengan materi cempe-cempe. Termasuk ini barang Isapa? Kalau itu. Mungkin dipikir dulu kalau gitu. Oh. Tapi ini larang ya Rappobo. Iya. Oke Mbak Lurah berhubung ini juga. Kita waktunya juga sudah sore. Karena kita seharian tadi. Dari pagi. Maturus pun sangat. Kita sudah bisa soan di dalam Mbak Lurah. Oke. Serta ini farmnya yang ternyata. Nyaingi orang Kali Geseng juga. Ini gunung. Guna reket. Gak masalah Mbak. Tapi keseriusannya. Ya. Yang kita lihat keseriusannya. Jadi kan meskipun baru di desa ini tiga orang. Tapi menerobos untuk menjadikan apa namanya. Sample ya. Menjadikan contoh masyarakat ya. Ya. Mbak Lurah berhubung ini. Gak. Seandainya ini orang yang untungnya. Gak. 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 Tapi Maturus pun sangat Lurah. Jauhannya luar biasa. Dan tentunya sangat istimewa kita bisa. Bisa hadir di sini. Dan ini baru pertama kali kita konten di sini. Pertama kali. Kita sudah pernah di konten? Belum. Belum. Berarti kita juga berdana nih? Berdana. Luar biasa. Dan ini mudah-mudahan menjadikan referensi teman-teman. Khususnya sekitar Ngeladen lah. Apalagi juga nanti warga roganya Mbak Lurah lah. Mungkin. Mesta apa nanti. Berarti nanti suatu saat. Ketika warganya Mbak Lurah. Peternak kayak gini ya. Kemudian kita hadir di kandang. Siap. Gitu. Jadi. Terima kasih untuk apresiasi Mbak Lurah. Tentunya untuk masyarakat. Yang tadi juga sudah bercerita bahwa. Sani sudah dikei kesempatan. Cuman biarlah rohnya Wani gitu. Belum berani. Mudah-mudahan setelah ini atau tahun depan. Wani. Siap. Dan di sini rame. Sehingga pasar kita juga luas. Amin. Tentunya kita oleh barang. Ya okeh kok ini. Amin. Amin. Terus terang KKTV itu kesulitan kami. Permintaannya okeh. Barangnya kurang. Kalau kayak gitu. Tapi yang di rata-rata yang diminta teman-teman kan. Biasanya kan untuk mulai ya standar. Nah. Barangnya gitu. Oke guys. See you dan Maturur sekali lagi nge Balurah nge. Sama-sama. Selamat datang. Amin. Sukses selalu juga untuk peterakannya. Amin. See you next game. Sampai jumpa di video ini. Selamat datang Indonesia sore dan Maturur.